Ya, pemirsa Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai macam program bakti sosialnya. Ya, selain membantu masyarakat kecil melalui program ini, Partai Perindo ingin menyampaikan komitmennya untuk Indonesia Sejahtera. Beginilah kondisi Fadli, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, salah satu korban selamat dari erupsi Gunung Merapi. Kondisi Fadli yang kini menjalani rawat jalan di rumahnya di Kecamatan Limau Kaum, Tanah Datar, mendapat perhatian dari caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 1 Sumatera Barat, Sinde Puspita. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Caleg Partai Perindo menggelar silaturahmi sekaligus memberi santunan kepada anak yatim piatu di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Dalam kegiatan ini, para caleg juga mensosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi dan tata cara pencoblosan untuk pemilu 2024 mendatang. Kecelakaan yang menyebabkan meninggal di dunia pergelam asuransinya jika juta. Para caleg Partai Perindo juga terus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat dan menyampaikan visi misi Capres-Cawapres nomor Uru 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan Ainews melaporkan.